Intro Mantan pemain asal Brazil milik Persik, Kediri dan Persebaya, Surabaya kini tengah dikaitkan dengan klub Liga 2, Gresic United. Gresic United kini tengah bersiap untuk menyambut gelaran Liga 2 seusai musim lalu belum bisa merengkuh tiket promosi kekasta tertinggi di Indonesia. Terkini, Gresic United dikabarkan siap mendatangkan pemain-pemain asing baru untuk gelaran Liga 2 musim ini. Satu nama yang sempat mencuat sebagai target transfer Gresic United ialah kreator Persik Kediri di musim lalu, yakni Renan Silva. Kedatangan Renan Silva tentu bakal menjadi tambahan amunisi yang berharga bagi lini tengah Gresic United. Terlebih, sosok Renan Silva merupakan sosok yang cukup vital dan cukup digandrungi di Persik Kediri musim lalu dengan torehan 6 gol dan 6 asis. Di sisi lain, satu sosok pemain yang cukup banyak menjadi sorotan di musim lalu bersama Persebaya, Surabaya juga tengah dikaitkan dengan Gresic United jelang Liga 2. Di Liga satu musim lalu, Paulo Henrikua kerap menjadi sasaran kritikan para pendukung Persebaya, Surabaya berkat performanya yang tak tajam di ujung tombak Bajul Ijo. Total, Paulo Henrikua hanya mencatatkan 4 gol dan 1 asis dari 15 kali penampilan bersama Persebaya, Surabaya sebelum kini dilepas oleh Bajul Ijo. Jika benar-benar berminat kepada Paulo Henrikua, besar kemungkinan sosok Victor Bertomau yang akan menjadi tumbal di Gresic United. Menarik untuk dinantikan bagaimana skema transfer Gresic United untuk menyambut gelaran Liga 2 mendatang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.